Tribuners kawasan Ancol Tepian Cikminah cocok untuk dikunjungi saat berada di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi di mana kawasan Ancol-Ancol tersebut banyak dijadikan oleh masyarakat sebagai tujuan tempat tongkrongan hingga destinasi wisata ketika berkunjung ke Kabupaten Sarolangun. Diketahui kawasan Ancol-Sarolangun tersebut menawarkan pemandangan yang cukup indah dan berada di tepi sungai Batang Temosi, tepatnya depan rumah dinas Bupati Sarolangun. Untuk informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jambi. Hasbi Sabiri silakan untuk laporan legapnya. Baik Adila, saya perlu saya sampaikan bahwa di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi di mana di Kabupaten Sarolangun ini memiliki tempat tongkrongan masyarakat di mana tongkrongan ini tidak dibungut biaya. Tengkrongan ini berlokasi di depan rumah dinas Bupati Sarolangun. Rekan Sarolangun kerap menyebut tongkrongan ini sebagai Ancolnya di Kabupaten Sarolangun. Di mana Ancol ini terletak di pinggir sungai Batang Temosi yang memiliki pemenangan Jembatan Petrik. Di mana Jembatan Petrik ini jembatan bersejarah di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Jembatan Petrik ini adalah jembatan peninggalan pembangunan di zaman Belanda. Jembatan inilah memiliki daya tarik sebagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sarolangun. Nah memang di Kabupaten Sarolangun ini yang identik dengan wisata pada malam hari itu dia itu di kawasan Ancol. Di mana pada malam hari, kawasan Ancol ini terlihat hampir setiap malam dipenuhi para pengunjung baik dari masyarakat lokal Kabupaten Sarolangun hingga masyarakat yang berada di luar Kabupaten Sarolangun. Nah sebagian masyarakat Sarolangun menyebut ketika masyarakat luar berkunjung ke Sarolangun kalau belum sampai ke kawasan Ancol di Kabupaten Sarolangun belum menginjak di kaki, belum menginjak di Kabupaten Sarolangun. Memang Ancol Sarolangun ini memiliki daya tarik yang cukup menarik ya. Di mana kawasan Ancol ini selain menawarkan keindahan atau pemandangan yang ada Jembatan Petrik namun juga di sini dijadikan sebagai pusat kuliner lokal yang ada di Kabupaten Sarolangun di mana di pinggir Ancol Sarolangun ini cukup banyak pedagang kaki lima atau pelaku UMKM yang melakukan jualan di sana seperti jualan khas di Kabupaten Sarolangun. Nah tongkrongan ini tidak hanya diminati oleh orang tua maupun para keluarga namun juga diminati oleh kaum anak muda. Ya di mana di lokasi ini terdapat ada beberapa tongkrongan yang santai untuk dinikmati oleh anak-anak muda. Seperti di pinggir sungai Petrik, ada beberapa kafe yang bisa dijadikan oleh anak muda atau kelompokan sambil menilangkan, melepas ponan mereka. Nah kalau di Sarolangun ini memang tempat wisata masih sangat bimbing ya masih membutuhkan tempat wisata yang lebih mendekatkan kepada masyarakat. Saat ini wisata yang ada yang lebih dekat dengan masyarakat yaitu kawasan Ancol di Sarolangun. Begitu Adilah. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.